Selamat sore Bapak Ibu, pada sore hari ini saya dan Miss Alva kembali lagi akan menjelaskan tentang launching team tema kita yang terbaru, tema yang ketiga yaitu adalah materials properties. Jadi dengan tema ini dilaksanakan atau kita mulai maka sudah berakhir ya Bapak Ibu tema kita yang sebelumnya yaitu tentang verses and sounds. Jadi tema materials dan properties ini akan berlangsung dari Januari 4 sampai Februari 24. Berikut adalah enduring understanding atau pemahaman sepanjang hayat dari tema kita yang terbaru ini Bapak Ibu yaitu God created materials and objects with their characteristics and also properties so that human can use them according to their function correctly. Nah disini nanti kita juga akan menjadikan anak-anak bahwa ternyata segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu sudah dengan fungsinya masing-masing, dengan sifatnya masing-masing, dan masing-masing itu memiliki kelebihannya dan juga kekurangannya. Dan dari situ mereka nanti belajar bahwa benda-benda di sekitar mereka itu sudah dibuat sedemikian rupa untuk menolong umat manusia di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik Bapak Ibu berikut adalah biblical worldview yang kita akan ajarkan kepada anak-anak di tema yang ketiga ini. Yang pertama terambil dari kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai 2. Yang kedua adalah terambil dari kolose pasal 1 ayatnya yang ke-16. Intinya disini menekankan bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta dari kekosongan, dari ketiadaan, sehingga materials yang ada, objek yang ada di muka bumi ini, dari yang kecil maupun paling besar, itu diciptakan oleh Allah dengan fungsinya masing-masing, dengan kegunaan yang jelas, dengan sifatnya masing-masing, dan terutama itu pasti berguna untuk menopang hidup setiap manusia. Nah kita mau tekankan biblical worldview ini kepada anak-anak. Berikut adalah essential question yang kita harapkan di akhir pembelajaran atau tema yang ketiga ini anak-anak sudah bisa jawab melalui proses pembelajaran, proses observasi, proses pengerjaan tugas yang dilalui selama ini. Yang pertama adalah how do humans use materials and objects according to their function? We will talk about the function, the form, the characteristics, lalu bagaimana jika misalnya dia terbuat dari besi, bagaimana cara menggunakannya, terbuat dari kaca, bagaimana kita harus lebih berhati-hati, jika terbuat dari kayu, artinya dia tidak boleh mendekati api dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah what is the differences between objects and materials? Mereka juga bisa membedakan kedua hal tersebut. Lalu what are the common materials around us? Hal-hal dan benda-benda yang ada di sekilir-sekil mereka. Lalu how can we change the materials? Mereka harus belajar juga bahwa materials itu bentuknya tidak hanya seperti itu, kita bisa mengubahnya dengan cara apa? Mungkin bisa diremas, bisa dibakar, bisa diinjak, dan sebagainya. Atau kita bisa stretch, misalnya baju. Nah hal-hal seperti itu yang akan kita tanyakan di akhir pembelajaran kepada anak-anak. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya, tentang skill. Jadi tidak hanya kognitif yang akan kita fokuskan untuk kita observasi dan kita nilai, tapi juga ada berbagai skill. Yang pertama adalah communication skill, lalu ada self-management skill, ada social skill, ada thinking skill juga, dan juga nanti akan ada research skill yang akan kita observasi dan kita nilai di sepanjang pembelajaran tema yang ketiga ini. Berikut adalah tema dari karakter building kita. Jika Bapak Ibu notice, sebelumnya kita, tema karakter building kita adalah tentang respect, namun dari Januari 4 sampai 17 Maret 2023 ini, kita akan mengajarkan tema tentang love kepada anak-anak. Nah ini juga nanti kita akan jelaskan, kita akan ceritakan banyak contoh-contoh dari Alkitab, contoh-contoh bagaimana mengasihi sesama mereka, dan bagaimana tentunya mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian saya masuk ke part yang paling penting yang pasti juga Bapak dan Ibu sudah tunggu-tunggu ya Bapak Ibu, yaitu tentang assessment. Jadi ini adalah assessment yang kita akan lakukan di sepanjang tema tiga ini tentang materials properties, nanti saya dan Miss Alva kita akan jabarkan setiap AO atau assessment objective dari setiap mata pelajaran, tidak hanya homeroom namun juga para smart dan specialist, nanti Bapak Ibu juga boleh perhatikan dan text notes apa saja yang perlu untuk misalnya direview, apa saja yang perlu diingat, tanggalnya berapa untuk formatif, summative, dan sebagainya. Dan juga nanti akan ada beberapa rubrik yang akan kami tampilkan, bisa diperhatikan dengan baik ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk science sendiri, kita hanya akan mengambil satu nilai, satu saja assessment objective yaitu tentang materials properties. Nah, dan ini tidak bersifat paper-based test, namun juga nanti kita akan memberikan observation table kepada anak-anak. Jadi nanti pengambilan nilai ini kita mau lihat apakah mereka bisa mengobservasi benda-benda di sekitarnya, lalu mereka dapat menuliskan objek, lalu properties dari objek tersebut, dan juga materials dari objek tersebut. Jadi mereka bisa mengidentifikasi, jadi apa yang sudah mereka pelajari, mereka bisa tuangkan hal-hal tersebut di dalam table observation ini. Nah, jadi ini akan dilakukan di sekolah Bapak Ibu, kita akan menilai juga skill-nya yaitu research skill-nya anak-anak. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kita pasti akan memberikan practice-practice serupa, kita juga akan memberikan mungkin homework-homework serupa, sehingga sebelum anak-anak nanti mengobservasi secara real di sekolah dan kita ambil nilainya, kita sudah pastikan bahwa anak-anak ini sudah mengerti apa yang harus dilakukan dan juga sudah latihan sebelumnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk science, yaitu AO yang pertama, materials property. Lalu berikutnya adalah English, Bapak Ibu, jika tadi science hanya ada satu, di English kita ada tiga. Yang pertama, assessment objective kita adalah kita akan mengambil nilai bare book writing project-nya mereka. Jika Bapak Ibu notice, sebelumnya kita sudah latihan tentang four square, itu kita belajar untuk membuat cerita, dimulai dari word, kalimat, lalu juga paragraph, nah nanti kita akan gabungkan semuanya bersama-sama di dalam bare book project ini yang juga nanti akan dipresentasikan kepada orang tua. Nah, Bapak Ibu, bare book ini merupakan final project-nya dari writing journey-nya mereka, sehingga kami juga sudah pastikan anak-anak sudah siap begitu ya, ketika nilainya akan diambil dari bare book ini. Jadi mereka sudah praktis menulis dan juga mereka sudah prepare well ya Bapak Ibu sebelum menuangkan semuanya ke dalam bare book. Lalu yang kedua adalah dictation Bapak Ibu, seperti yang sebelumnya, kita juga pernah lakukan dictation, nah itu tentang listening dan juga writing skills-nya mereka kita akan nilai. Nah, yang ketiga adalah show and tell ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu notice, saya dan Miss Alva menunjuk masing-masing anak setiap minggunya mereka berbeda, dipilih menjadi star of the week. Nah, itu tidak hanya presentasi di depan temannya, lalu berlalu begitu saja ya Bapak Ibu, kita ambil nilainya, dan nilainya ini juga nanti akan dimasukkan ke dalam rapor. Seperti itu, untuk subject English. Baik, sebelum saya melanjutkan ke subject berikutnya Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan ini adalah rubrik untuk bare book writing project-nya anak-anak. Nah, ada lima kriteria yang akan kita ambil nilainya dan akan kita perhatikan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah konten. Konten ini sebenarnya anak-anak itu tinggal meng-copy informasi yang sudah mereka tuliskan di writing journey-nya mereka, sehingga kita sudah bisa pastikan bahwa anak-anak itu sebenarnya sudah terbiasa ya Bapak Ibu untuk menuliskan, dan juga kita berharap informasinya juga tidak ada yang kelupaan, ketinggalan, atau missing begitu ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah kita akan nilai precursive writing-nya anak-anak. Yang ketiga, kita akan menilai three line framework-nya mereka. Mereka harus bisa menulis di three line dengan baik dan rapi, juga sesuai ekspektasi. Yang keempat adalah sentence fluency. Jadi, kita berharap anak-anak tidak ada yang misspelling atau mereka melupakan beberapa kata, karena kita mengharapkan mereka bisa meng-copy setiap kalimat itu dengan benar. Lalu yang terakhir adalah presentation-nya mereka. Jadi, ketika mereka menjelaskan tentang berbuk tersebut, nanti kita juga akan ambil nilainya anak-anak. Seperti itu. Berikutnya, rubrik yang berikutnya adalah tentang show and tell presentation ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah show and tell atau yang kita lakukan ketika kita memilih anak-anak menjadi star of the week. Jadi, biasanya kita minta anak-anak membawa mainannya itu di hari Senin, lalu di hari Jumatnya mereka akan melakukan presentasi tentang satu favorite things yang mereka sudah bawa ke sekolah kepada guru dan juga teman-temannya. Nah, tiga hal yang kita nilai dari presentasi ini Bapak Ibu, yang pertama adalah eye contact-nya anak-anak. Kita mengharapkan bahwa mereka bisa secara percaya diri itu berinteraksi, tidak hanya membaca atau mengucapkan kata-katanya ya Bapak Ibu, tapi juga bisa melihat teman-temannya dan juga berkomunikasi secara aktif. Yang kedua adalah voice. Kita juga mengespektasikan anak-anak itu suaranya ketika melakukan presentasi bisa terdengar oleh semua orang. Yang terakhir adalah fluensi. Kita mengharapkan anak-anak bisa menggunakan bahasa Inggris secara lancar dan juga tanpa bantuan ketika melakukan presentasi di depan teman-temannya. Berikutnya kita masuk ke dalam subject math ya Bapak Ibu. Nah, untuk tema tiga ini hanya akan ada dua AO yang akan kita nilai. Yang pertama adalah 2D dan 3D shapes juga bersamaan dengan place, direction, and movement. Nah, saya yakin anak-anak juga beberapa minggu ini sudah mendapatkan PR ya Bapak Ibu, sudah mendapatkan tugas, juga praktis tentang materi berikut. Jadi, kita akan ambil nilainya minggu depan ya Bapak Ibu untuk AO pertama ini. Lalu yang kedua, nanti yang berikutnya anak-anak akan masuk ke dalam bab baru, yaitu tentang length, mass, capacity, and temperature. Nah, ini adalah AO yang kedua untuk tanggal formatif dan sumatif dan sebagainya. Nanti ini akan diinfokan ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelajaran BS atau Biblical Studies. Jadi, ada satu nilai Bapak Ibu yang akan diambil, itu mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ini akan dilakukan secara paper-based test, jadi nanti anak-anak akan dinilai thinking skill-nya dan memorizing-nya Bapak Ibu ya tentang kronologi bagaimana kelahiran Tuhan Yesus. Ya, dan berikut adalah rubriknya Bapak Ibu, jadi bisa dilihat kriterianya adalah bagaimana anak-anak menuliskan kronologinya, lalu akan dilihat needness-nya, kerapihan dalam penulisannya, begitu. Baik, kemudian ada pelajaran Bahasa Indonesia, akan diambil satu nilai juga Bapak Ibu, yaitu mengenai kalimat sapaan atau ungkapan. Jadi, nanti anak-anak akan belajar apa yang harus dikatakan ketika mereka ingin meminta tolong, gitu, atau apa yang harus dikatakan ketika mereka baru saja bertemu dengan teman yang baru, gitu. Jadi, di situ kita akan lihat bagaimana anak-anak akan mencoba membuat kalimat ucapan, dan itu juga yang akan kami nilai ketika nanti akhirnya anak-anak sudah dapat materi-materi dan pembelajaran mengenai kalimat sapaan dan ungkapan. Ya, berikut ini adalah rubriknya, Bapak Ibu, jadi nanti akan dilihat, kesesuaian kalimat ungkapan, baik itu sesuai atau tidak, dan bagaimana penulisan atau ejaan dari kata yang ditulis oleh anak-anak. Dan selanjutnya, Bapak Ibu ada pelajaran PI, jadi anak-anak akan mulai belajar mengenai senam lantai, gitu, Bapak Ibu, jadi nanti akan ada material juga yang akan dipulangkan, jenis-jenis atau macam-macam senam lantai yang anak-anak harus perhatikan, dan anak-anak juga harus praktekkan, begitu ya Bapak Ibu, dan nantinya dinilai untuk menjadi nilai PI. Dan berikut ini adalah rubriknya, Bapak Ibu, jadi bisa diperhatikan, nanti mungkin bisa di-post atau di-stop dulu videonya untuk Bapak Ibu lihat, apa-apa saja yang akan dinilai oleh Mr. Manu ketika anak-anak nantinya mempraktekkan beberapa gerakan dari senam lantai ini. Dan kemudian, Bapak Ibu ada pelajaran art, anak-anak akan masuk ke dalam pembelajaran mengenai kolase atau bagaimana mereka akan membuat sebuah karya melalui bahan-bahan alam, dan nantinya mereka akan gabungkan menjadi suatu bentuk, begitu Bapak Ibu ya, ini juga sangat bagus untuk motorik anak-anak juga. Dan di sini juga akan dinilai self-management, bagaimana mereka tasting atau menempelkan dengan baik natural materials yang mereka telah kumpulkan sehingga menjadi sebuah karya. Ya, berikut ini adalah rubriknya, Bapak Ibu, jadi nanti bisa dilihat ekspektasinya seperti apa, apa saja yang akan dinilai oleh Miss Nenny ketika anak-anak telah mengumpulkan hasil akhirnya mengerjakan kolase di art class. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ada pelajaran IT, masih seputar coding ya Bapak Ibu ya, tapi akan next lagi, anak-anak akan dinilai tentang A logaritma, pasti tentunya juga menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak kelas 1, begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti juga bisa dilihat ketika anak-anak praktis ubu, begitu, jadi Bapak Ibu juga bisa akses di rumah dengan cara yang sudah disampaikan oleh Miss Nenny melalui link. Bapak Ibu bisa lihat pelajaran anak-anak yang di coding saat ini sudah sejauh mana, begitu, jadi nanti juga akan ada penilaian self-management bagaimana anak-anak bisa manage waktunya, bagaimana mereka akan manage cara yang mereka untuk menjalankan atau mengoperasikan komputer atau coding yang dijalankan melalui aplikasi ubu. Ya, berikut ini juga adalah rubriknya, Bapak Ibu ekspektasinya apa ketika nanti Miss Nenny di IT kelas menilai anak-anak saat sumatif, baik itu sumatif skill ataupun sumatif yang dinilai atau dilihat dari kemampuan anak-anak dalam memahami konsep yang telah diajari dalam IT kelas. Ya, selanjutnya Bapak Ibu ada music class, jadi ada satu nilai juga tentang rhythm, jadi anak-anak akan belajar bagaimana ritme yang cepat, yang lambat, begitu, dan nanti mereka akan dinilai juga dari communication-nya, counting the beats, apakah ini beats-nya fast or slow, begitu Bapak Ibu, Jadi, nanti di pembelajaran musik, anak-anak akan belajar mengenai ritme. Dan berikut ini juga adalah rubriknya, ekspektasinya, apa yang akan dinilai oleh Mr. Jovi ketika nanti anak-anak akan diambil nilai pada saat akhir pembelajaran, ya bagaimana mereka bisa mengerti tempo, bagaimana mereka bisa mengerti cara-cara memainkan musik yang cepat dan yang lambat dengan cara sederhana. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang mandarin, jadi anak-anak akan mulai belajar tentang profession, ada di unit 7 dan unit 8 Bapak Ibu, dan mereka juga nanti akan mulai opinion writing, dan itu juga menjadi penilaian sebagai self-management-nya mereka. Ya, nah Bapak Ibu, setelah penjelasan assessment tadi, sekarang kami akan melanjutkan dengan what parents can do, apa yang kiranya Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama, help the children by supervising them with the project or homework. Lalu yang selanjutnya, keep updated about school from agenda and team's announcement. Ya, dan nantinya kita akan menutup tema ini dengan calm meeting activity Bapak Ibu. Selanjutnya, mengenai detail calm meeting activity, apa yang akan dilakukan, mengenai yang berkaitan dengan tema ini, kami akan infokan melalui agenda dan juga team's announcement ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menginfokan mengenai upcoming events, event-event apa aja yang akan ada di quarter 3 ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, tanggal 27 Januari, ada Chinese New Year Celebration. Lalu, 17 Maret, ada student-led conference, di mana anak-anak akan melaporkan hasil pembelajaran mereka langsung dengan berpresentasi di depan Bapak Ibu yang nantinya juga akan datang ke sekolah. Lalu, tanggal 20-24 Maret, akan menjadi quarter break dan akan melanjutkan ke quarter 4 begitu. Sekian Bapak Ibu team launching dari kami. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan mengenai hal-hal yang tadi sudah dijelaskan, Bapak Ibu bisa langsung chat kami, Miss Alva atau Miss Kate melalui team. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.